Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini, kita akan membahas tentang sosok terkenal di dunia sepak bola, mantan pemain Manchester United, Cicarito, yang memiliki kekaguman mendalam terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan praktik doa dalam Islam. Cicarito, dikenal sebagai salah satu striker terbaik di dunia sepak bola, memiliki perjalanan spiritual yang menarik. Keberhasilan dan ketenaran tidak membuatnya lupa akan pencarian makna yang lebih dalam-dalam hidup. Kita akan mengungkap bagaimana Cicarito terinspirasi oleh kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagumi kepemimpinan, ketawaduan, dan cara beliau berdoa. Kisah ini juga akan menyelami bagaimana praktik doa dalam Islam memberi pengaruh positif dan ketenangan bagi Cicarito dalam perjalanan kariernya. Judul, Kisah Mantan Pemain Manchester United Cicarito yang kagumi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga berdoa seperti umat muslim. Kisah Mantan Pemain Manchester United, Javier Cicarito, Hernandez yang mengagumi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga berdoa seperti umat muslim akan diulas di channel ini. Nama Cicarito menggeliat ketika memperkuat timnas Meksiko di Piala Dunia 2010. Saat itu, Cicarito mencetak dua gol dari empat pertandingan Piala Dunia 2010. Hebatnya, tim-tim yang dibobol penyerang lincah ini merupakan tim kuat, yakni Perancis Meksiko menang 2-0 di fase grup dan Argentina, Meksiko kalah 1-3 di 16 besar. Kipra Apik di atas mengantarkan Cicarito gabung Manchester United pada bursa transfer musim panas 2010. Hebatnya di musim pertama membela Manchester United, Cicarito langsung mengemas 20 gol dari 45 pertandingan. Berkat gol-gol dari penyerang yang kini berusia 35 tahun itu, Manchester United juara Liga Inggris 2010-2011 dan lolos ke final Liga Champions 2010-2011. Mentas bersama Manchester United membuat Cicarito menjadi sorotan dunia. Aksi Cicarito baik sebelum dan setelah pertandingan selalu menjadi sorotan. Salah satu aksi Cicarito sebelum pertandingan adalah mengangkat kedua tangannya sebelum bertanding, tanda memanjatkan doa. Selintas, gaya berdoa Cicarito seperti kebanyakan umat muslim. Padahal, pria berpaspor Meksiko ini merupakan penganut katolik yang taat. Usut punya usut, Cicarito menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasinya. Ia menyebut Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad SAW, sebagai sosok terbaik dalam pandangannya. Saya bukan seorang muslim, tetapi sosok orang terbaik dalam pandangan saya adalah Nabi Muhammad, kata Cicarito mengutip dari Daily Record. Sekarang Cicarito berstatus sebagai pemain klub Liga Meksiko, Chiefers. Musim ini Cicarito kesulitan mendapatkan menit tampil karena baru mentas di satu laga, itu pun hanya tiga menit. Allahu alam bisawaf. Kisah Cicarito mengingatkan kita semua bahwa kekaguman terhadap nilai-nilai Islam dan praktiknya seperti doa, bisa datang dari siapapun, tidak terbatas pada latar belakang atau agama. Ini menunjukkan universalitas pesan Islam dan keindahan ajarannya yang mampu menembus batas dan mempengaruhi hati banyak orang, termasuk tokoh olahraga dunia. Subhanallah, kisah Cicarito adalah bukti bahwa cahaya Islam bisa menyinari hati siapapun, memberikan inspirasi dan kekuatan. Semoga kita semua bisa terinspirasi untuk lebih menghargai dan mendalami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!